Intro Assalamualaikum sahabat muslim Cerita kali ini tentang 5 tipe kepribadian wanita yang disebutkan dalam Al-Quran Sahabat ada banyak tipe kepribadian wanita di dunia Demikian juga dengan muslimah Namun dalam Islam muslimah berpegang pada syariah Dalam Al-Quran pun disebutkan 5 tipe wanita Sebagai seorang muslimah Al-Quran telah memberi tuntutan kepada orang yang berima Agar tidak salah dalam membentuk kepribadian Tipe kepribadian wanita yang disebutkan dalam Al-Quran Dikutip dari cerama Ustazah Umi Pipi Dian Irawati Dalam laman Facebooknya dicantumkan Inilah beberapa tipe kepribadian wanita yang ada dalam Al-Quran Serta sifat-sifat wanita yang harus dicauhi Yang pertama tipe kepribadian wanita tipe pejuang Al-Quran memberi contoh tipe ini dari sosok Siti Asiyah binti Mahazim Istri Fir'aun Meski hidup dalam keadaan tercepit antara suaminya dan iman Namun ia bisa keluar dari lubang jarum lewat perjuangan mempertahankan iman Ia mampu menjaga akhidat dan harga dirinya sebagai seorang muslimah Asiyah lebih memilih istana di surga daripada istana di dunia yang dijanjikan Fir'aun Allah Ta'ala mengabadikan doa Asiyah dalam firmannya Yang artinya Dan Allah menjadikan perempuan Fir'aun telah dan bagi orang-orang beriman Dan ia berdoa Ya Tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun Dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zelim Quran Surat At-Tahrim ayat 11 Yang kedua Tipe kepribadian wanita Tipe wanita soliha yang menjaga kesucian dirinya Tipe ini diwakili Maryam binti Imran Hari-harinya ia isi dengan ketaatan kepada Allah Ia pun sangat konsisten menjaga kesucian dirinya Firman Allah Ta'ala yang artinya Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki Sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku Dan aku bukan pula seorang bezine Demikian ungkap Maryam Quran Surat Maryam Karena keutamaan inilah Allah mengabadikan namanya Sebagai nomas salah satu surat dalam Al-Quran Quran Surat Maryam Surat ke-19 Maryam pun diamanahi untuk mengasuh dan membesarkan kekasih Allah Isa Putra Maryam Quran Surat Maryam Surat ke-19 Ayat 16-34 Kita bisa lihat bagaimana Allah SWT memuliakan Maryam Allah mengangkat Maryam pada gedudukan yang mulia Tidak lantaran kecantikannya Semua itu terjadi karena sikap istiqomah Maryam dalam menjalankan kesalahan dan menjaga kesuciannya Yang ketiga tipe kepribadian wanita Tipe penghasut, tukang fitnah, dan biang gosip Tipe atau kepribadian wanita ini diwakili Hindun, istrinya Abu Lahab Al-Quran menjulukinya sebagai pembawa kayu bakar alias penyebar fitnah Dalam istilah sekarang wanita penyiram bensin Hindun isi sebagian hidupnya dengan mengeluarkan fitnah kesean teror penduduk kota Mekah Keculasannya ini diabadikan dalam Surat Al-Lahab ayat 1-5 Firman Allah yang artinya Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungnya ia akan bidasa Demikian pula istrinya Pembawa kayu bakar yang dilahirnya ada tali dari setaput Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5 Bersama suaminya, Hindun bahu-membahu menentang dakwah Rasulullah SAW Menyebar fitnah dan melakukan kesaliman Isu yang awalnya biasa menjadi luar biasa ketika diucapkan Hindun Ia pun dikendal sepanjang masa dalam Al-Quran Sebagai wanita yang penuh dengan perbuatan nista Hari-harinya ia habiskan dengan melakukan provokasi untuk mengeluarkan domba Membenci dan mengusui Rasulullah dan para pengikutnya Yang keempat tipe kepribadian wanita Tipe penggoda Tipe ini diperankan Zuleyha saat menggoda Nabi Yusuf Petualangan Zuleyha diunggapkan dalam Al-Quran Yakni dalam firman Allah Ta'ala Yang artinya Dan wanita Zuleyha yang Yusuf tinggal di rumahnya Menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya Dan dia menutup pintu-pintu Seraya berkata Marilah kesini Yusuf berkata Aku berlindung kepada Allah Suhu Tuhan ku telah memperlakukan aku dengan baik Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung Quran Surat Yusuf ayat 23 Yang kelima Tipe kepribadian wanita Tipe pengkhianat dan ingkar terhadap suaminya Allah Ta'ala menguji wanita yang tidak taat kepada suaminya yang zalim Seperti dilakukan perempuan sur'aun Quran Surat At-Tahrim ayat 11 Namun pada saat bersamaan Allah pun melecam perempuan yang berkhianat kepada suaminya yang zalim Istrinya Nabi Lut dan Nabi Lut mewakili tipe ini Saat suaminya memperjuangkan kebenaran Mereka malah menjadi pengkhianat dakwah Firman Allah Ta'ala yang artinya Allah membuat istri Lut dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang zalim Di antaranya hamba-hamba kamu Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah Dan dikatakan kepada keduanya Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka Quran Surat At-Tahrim ayat 10 Wanita-wanita yang dikisahkan Al-Quran ini hidup ribuan tahun lalu Namun karakteristik dan sempatnya tetap abadi sampai sekarang Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dukungannya dengan memberi like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton!